Intro Berkedip-kedip di dunia Voli Putri, kabar baik telah tiba untuk para penggemar olahraga bola voli di Indonesia. Dua pemain berbakat dari timnas Voli Putri Indonesia, yakni Megawati Pertiwi dan Mediol Yoku, telah dipilih untuk bergabung dalam prestisius Liga Voli Korea Selatan, yang dikenal sebagai V-League. Pertempuran Mega ini akan dimulai pada musim V-League 2023 per 2024 mendatang. Megawati Pertiwi akan mengenakan seragam bergensi dari Korean Ginseng Corporation, KGC, sementara Mediol Yoku akan bermain untuk GS Caltex Seurkiks. Kehadiran kedua atlet nasional ini telah menarik perhatian media-media di Korea Selatan, yang dengan antusias memberitakan tentang mereka. Bahkan, salah satu media ternama di Korea Selatan, Newsworker, menyoroti Megawati sebagai atlet Voli Putri pertama yang menggunakan hijab di negara tersebut. Dalam laporannya, Newsworker menulis, Korean Ginseng Corporation memilih Megawati Pertiwi, seorang pemain timnas Indonesia yang berposisi sebagai opesit. Megawati adalah seorang spiker yang luar biasa dan menarik perhatian kami karena penggunaan hijabnya sebagai seorang muslimah. Media tersebut juga menyebutkan bahwa Megawati kemungkinan akan tetap mengenakan hijab saat bermain di Korea Selatan. Mereka juga menekankan pentingnya adaptasi seorang muslimah dengan timnya, mengingat perbedaan pola makan yang mungkin terjadi antara mereka dan pemain reguler. Dalam seleksi draft pick felik yang diadakan oleh Federasi Voli Korea Selatan, KOVO, pada Jumat, tanggal 22 April tahun 2023, 7 dari 24 pemain voli dari berbagai negara di Asia berhasil terpilih. Kedua pemain Indonesia, Megawati dan Yoku, akan bergabung dengan klub baru mereka setelah menyelesaikan tugas negara mereka di SEA Games 2023 yang akan diadakan di Kamboja. Musim lalu, Megawati Pertiwi telah membuktikan kemampuannya sebagai bagian dari tim Jakarta Pertamina Vastron. Dia berhasil membawa timnya meraih posisi runner-up di kejuaraan Proliga 2023. Sementara itu, klub baru Megawati, KGC, menempati peringkat 4 dalam kelas men akhir V League musim 2022 per 2023 yang lalu. Pada musim mendatang, Megawati akan membawa semangatnya yang berapi-api ke dalam tim tersebut, berharap dapat meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Selain Megawati dan Yoku, nama Wilda Siti Nurfathila dari BJB Tanda Mata Bandung juga muncul dalam daftar terakhir seleksi draft tersebut. Para penggemar voli putri Indonesia akan berharap agar para pemain ini dapat menampilkan performa terbaik mereka di panggung internasional. Namun, sayangnya, belum ada pengumuman resmi mengenai jumlah pemain Indonesia yang terpilih untuk bergabung dengan klub-klub V League musim depan. Hal ini dikarenakan seleksi draft pick untuk pemain voli putra akan dilangsungkan secara langsung di Jeju. Antusiasme dan ketegangan semakin memuncak dengan kehadiran para pemain voli putri Indonesia ini di V League Korea Selatan. Semua mata tertuju pada mereka, berharap bahwa mereka dapat memberikan yang terbaik dan meraih kejayaan bagi Indonesia di panggung internasional.